Intro Kebakaran lahan gambut seluas 2 hektare di jalan Tanjung Sari, Kelurahan Tanjung Palas, Kota Dumai terus menjadi fokus intensif dari tim Satgas Karhutlah. Saat ini sedang dilakukan proses pendinginan terhadap titik api yang berada di lokasi Karhutlah. Kapolres Dumai AKBP Dovan Oktavianton mengatakan meskipun api telah padam di permukaan, namun tim Satgas Karhutlah masih aktif melakukan penyiraman dengan air dengan tujuan untuk mencegah terjadinya titik api baru. Di bawah permukaan tanah yang dapat memicu kembali terjadinya kebakaran. Salah satu kendala yang dihadapi petugas di lapangan adalah sulitnya menjangkau titik api. Jarak tempuh yang cukup melelahkan dan keterbatasan sumber air menjadi tantangan utama. dalam proses pemadaman. Tim Satgas Karhutlah telah melakukan upaya maksimal dengan pembuatan sekat kanal untuk mengisolasi area yang terkena dampak kebakaran. Pada hari ini, Alhamdulillah, dua TKP di Medang Kampai dan di Dumai Timur kita sudah padamkan dan tinggal melakukan pendinginan pada hari ini. Kemudian, penyelidikan terhadap siapa melaku pembakar lahan di dua lahan tersebut. Untuk luasan sendiri kan sudah bisa kita taksir berapa lahan yang terbakar. Perkiraan sekitar dua hektare. Kita akan cari pemiliknya sekaligus lidik siapa pelaku pembakar di lahan yang sekarang kita berada ini. Dirinya mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam dengan baik dan bertanggung jawab. Jangan ada lagi membuka lahan dengan cara membakarnya. Kapolres berharap kejadian ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian alam di tengah musim kemarau yang diprediksi panjang. Dari Kota Dumai, Kairunas melaporkan.